Intro Wacana amendemen atau perubahan kelima Undang-Undang 1945 yang disepakati oleh MPR terkait penerapan sistem perencanaan pembangunan nasional dengan menerapkan garis besar haluan negara atau GBHN dianggap baik oleh sejumlah anggota DPR RI. DPR menilai diterapkannya kembali GBHN akan mendorong pembangunan jangka panjang bagi Indonesia yang lebih merata dan berkelanjutan meski terjadi pergantian presiden. Anggota Komisi 4 DPR RI Rahmat Handoyo menyatakan perlu adanya amendemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945 yang berfokus pada penerapan kembali GBHN sebagai penyempurnaan perencanaan pembangunan. Tetapi kalau ada GBHN kemudian sudah ada diputuskan pembangunan 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun ke depan okelah jangka pendek visi-misi presiden tetapi ketika golnya 25 tahun ke depan itu siapapun presiden harus memegang amanah pembangunan jangka menengah, jangka panjang. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Riza Patria mengatakan GBHN akan menjadi haluan negara yang mewakilkan kepentingan seluruh masyarakat Indonesia, bukan perorangan, kelompok, ataupun golongan. Rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN akan tetap ada dengan GBHN sebagai landasan hukum yang mengarahkan dan membuat batasan besar yang teknisnya tergantung dalam RPJMN. Agar siapapun yang menjadi presiden, gubernur, bupati, menteri, dan sebagainya mengikuti arah pembangunan daripada GBHN. sehingga selara, senada, seirama, sehingga pen... Ayu dan Aang TV Air Palemen melaporkan.